Bab 1296 World Spiritist Alliance Setelah Chu Feng dan Sima Ying meninggalkan Sima Villa, mereka mulai melanjutkan menuju World Spiritist Alliance. Bepergian di langit, kecepatan mereka sangat cepat. Seperti terakhir kali, itu masih Sima Ying yang memimpin. Namun, Sima Ying tertekan sepanjang perjalanan, dengan mata merah dan wajah kaku, dia tampaknya memiliki beban besar di benaknya. Mengapa kamu tidak bahagia? Tanya Chu Feng. Aku tahu apa yang kamu lakukan itu benar. Juga, aku tahu kamu melakukannya untuk aku. Tapi, mereka masih, kata Sima Ying. Tapi, mereka masih kerabatmu. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan kamu, mereka tetap saudara darah kamu. Darah yang mengalir melaluimu selamanya akan berasal dari keluarga yang sama. Namun, bagiku, itu bukan urusanku apakah mereka kerabatmu atau bukan. Yang aku tahu adalah bahwa kamu adalah teman aku. Aku tidak akan membiarkan teman-temanku diintimidasi. Terlepas dari siapa itu yang mengintimidasi mereka. Dan kamu, Si, Ma, Ying, adalah temanku. Jadi, terlepas dari siapa mereka, selama mereka berani menggertakmu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Chu Feng bergegas berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sima Ying terkejut sesaat. Dia kemudian bertanya, Jika mereka bukan kerabat aku dan menindas aku seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika mereka bukan kerabatmu, tidak akan ada lagi Sima Vila setelah hari ini, jawab Chu Feng. Dengan pembantayanmu hari ini, kamu harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Namun, kamu tidak melakukan itu. Itu berarti bahwa kamu telah meninggalkan masalah untuk diri sendiri di masa depan. Jika masalah di masa depan tetap kecil, maka itu bisa diabaikan. Namun, jika ingin menjadi besar, itu tidak akan ada habisnya. Aku yakin kamu memahami prinsip ini. Namun, mengapa kamu masih membiarkan mereka pergi? Sima Ying bertanya. Semua yang aku bunuh adalah orang yang ingin menyakitimu. Karena itu, mereka layak mati. Adapun orang-orang yang aku tidak bunuh, sementara mereka membenci aku dan kamu, mereka tidak akan membiarkan kita pergi hari ini jika mereka memiliki kekuatan. Bahkan jika aku tidak membunuh kerabat mereka, mereka masih tidak akan membiarkan kami pergi. Jadi, berbelas kasih kepada musuh seseorang sama dengan kejam terhadap diri sendiri. Alasan aku memutuskan untuk berbelas kasih hari ini adalah karena alasan lain selain demi kebaikanmu. Aku takut kamu akan merasa bahwa kamu telah mengecewakan kakek kamu yang sudah meninggal. Dan akan menjaga hal ini sebagai simpul di hati kamu dan menjadi tidak dapat menjalani sisa hidup kamu dengan damai. Untuk menghindari semua itu, jadi bagaimana jika beberapa masalah masa depan tertinggal? Selain itu, orang-orang seperti mereka tidak layak diperhatikan oleh aku. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa datang dan menemukan aku. Chu Feng dengan tenang mengatakan kata-kata itu. Semua yang dia katakan adalah kebenaran, perasaan sejatinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wajah kecil si Ma Ying langsung terpanah. Hanya setelah waktu yang lama dia berhasil kembali normal. Pada saat ini, senyum langka muncul di wajahnya. Manis dan menawan, selain itu, juga mengandung sedikit keseksian. Ketika disinai matahari, senyumnya sangat cemerlang, dipenuhi dengan cahaya yang tak terbatas. Terutama ketika senyumnya dipicu oleh rambut merahnya, itu membuatnya tampak lebih indah. Terima kasih. Si Ma Ying tidak banyak bicara, dia hanya mengucapkan dua kata sederhana itu. Namun, mulai dari saat ini, kesannya tentang Chu Feng benar-benar berubah. Sementara Chu Feng tidak tahu apakah dia berhasil membantunya melepaskan ikatan di hatinya, si Ma Ying, setidaknya. Mampu pulih dari keadaan tertekan dan mendapatkan kembali vitalitasnya setelah mendengar apa yang dikatakannya. Saat mereka berdua bepergian bersama, hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Di masa lalu, si Ma Ying sangat mengabaikan perasaan orang lain ketika berbicara, senang bertindak sombong dan menusuk tempat sakit orang lain. Namun, dia jarang berdebat dengan Chu Feng, dan malah mulai berbicara dengannya tentang beberapa hal menarik yang meringankan suasana hatinya. Chu Feng bisa melihat perubahan si Ma Ying. Namun, dia tidak terkejut dengan hal itu. Sebaliknya, dia merasa senang karenanya. Sederhananya, si Ma Ying sekarang memperlakukan Chu Feng lebih seperti teman-teman sejati. World Spiritist Alliance terletak di wilayah tengah Domain Alliance. Ini adalah jarak yang jauh bagi Chu Feng dan si Ma Ying untuk bepergian, sebuah perjalanan yang tidak realistis jika mereka bepergian dengan berjalan kaki. Jadi, mereka berdua tiba di formasi teleportasi kuno. Mereka memasuki formasi teleportasi dan, setelah lama berteleportasi, tiba di tujuan mereka, aliansi spiritualis dunia. Pada saat ini, Chu Feng dan si Ma Ying tiba di pegunungan kuno yang subur. Barisan gunung ini tidak terlalu besar. Setidaknya, itu jauh lebih kecil dari pegunungan yang terdiri dari gunung Chian Wood. Namun, tidak ada istana atau bangunan di pegunungan ini. Seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di tempat ini. Seperti itu adalah bagian dari alam yang tidak tersentuh oleh manusia. Tempat ini sangat indah, sangat indah sehingga tampak seperti surga. Pemandangan di sini sama sekali tidak kalah dengan gunung Chian Wood. Selain itu, karena memiliki penampilan alami dan tak tersentuh, itu muncul bahkan lebih dari dunia lain. Sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan gunung Chian Wood. Namun, pada saat ini, di bawah kaki Chu Feng dan Sima Ying adalah konstruksi yang aneh. Itu plaza. Plaza itu tidak terlalu besar, dan berbentuk bundar. Namun, ada tanda dan tanda khusus di alun-alun. Jelaslah bahwa ini adalah formasi, formasi yang luar biasa. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke kakinya dan mulai menggunakan mata langitnya untuk memeriksa alun-alun. Setelah waktu yang lama, ia berseru dengan kagum, benar-benar layak menjadi World Spiritist Alliance, sebenarnya dibangun jauh di bawah tanah. Ini benar-benar melampaui imajinasiku. Kamu berhasil melihatnya? Sima Ying terkejut. Hanya ujung gunung es? Jawab Chu Feng dengan rendah hati. Namun, Sima Ying masih menatap Chu Feng seolah-olah dia melihat monster. Dia berkata, Matamu benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar kagum. Heh, kamu tidak perlu kagum. Dengan bakat kamu, mempelajari teknik semacam ini tidak akan sulit, jawab Chu Feng. Aku harap itu masalahnya, Sima Ying menjawab sambil tersenyum. Sementara Sima Ying kagum, dia tidak cemburu pada Chu Feng. Itu karena Chu Feng adalah temannya. Berdengung, tepat pada saat ini, tanda dan tanda di plaza mulai bersinar dengan cahaya. Cahaya itu menjadi semakin terang. Sementara cahaya bersinar, beberapa formasi seperti roh dunia muncul di alun-alun yang awalnya disegel. Seseorang keluar, saat Chu Feng berbicara, dia pindah ke satu sisi agar tidak menghalangi orang keluar. Namun, Sima Ying tidak bergerak dan tetap berdiri di tempatnya. Benar saja, setelah formasi seperti keluar muncul, kecerahan alun-alun segera meningkat pesat. Kemudian, sementara cahaya terus bersinar, enam sosok muncul. Cahaya tidak bisa menghalangi pandangan Chu Feng. Dengan demikian, ia dapat mengatakan bahwa mereka berenam semuanya adalah laki-laki. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, jubah spiritualis dunia. Selanjutnya, semua jubah mereka berwarna emas. Mereka adalah enam spiritis dunia jubah emas. Namun, di pinggang jubah mereka adalah pelat judul. Pelat judul mereka transparan seperti batu giyok. Namun, penampilan mereka juga sangat sederhana dan tanpa hiasan. Di tengah pelat judul transparan diukir satu kata, aliansi. Kemungkinan besar mereka semua adalah orang-orang dari World Spiritis Alliance. Ketika mengabaikan status mereka sebagai spiritualis dunia jubah emas, budidaya mereka juga tidak lemah. Di antara mereka, satu adalah peringkat empat martial king, empat peringkat lima martial kings, dan yang terakhir adalah peringkat enam martial king. Adapun usia mereka, semua enam pria berusia dua puluhan. Hanya peringkat enam martial king yang relatif lebih tua dari yang lain dan tampaknya mendekati tiga puluh. Namun, dia juga yang paling tampan di antara keenam lelaki itu. Meskipun dia tidak bisa dianggap sangat tampan, dia bisa dikatakan memiliki keanggunan dan keanggunan. Dari ekspresinya yang penuh percaya diri, orang bisa mengatakan bahwa dia sangat puas dengan penampilannya sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu melihat bahwa formasi telah dibuka, mengapa kamu tidak menyingkir? Apakah kamu tidak takut itu ketika mereka berenam tiba di alun-alun, sebelum cahaya bisa menghilang, yang terlemah di antara mereka, peringkat empat raja bela diri. Dengan cepat berjalan menuju Sima Ying dan dengan keras memarahinya. Kamu, namun, setelah cahaya menghilang, ketika dia melihat penampilan Sima Ying, ekspresinya mengambil perubahan besar. Dia tidak hanya mundur selangkah, dia bahkan mulai panik. Segera, dia mengubah nadanya dan, dengan nada yang lembut dan memprihatinkan, dia berkata, Saudari Junior Sima, jadi, jadi itu sebenarnya kamu. Ke, ke, kapan kamu kembali? Bab 1297 tinggalkan tanpa pamit. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Kamu ingin aku pindah ke samping? Dalam hal itu, bagaimana jika aku menolak untuk pindah? Apa yang akan kamu lakukan? Sima Ying tidak menjawab pertanyaan peringkat empat Marsial King itu dan malah menanyainya dengan dingin. Sikapnya sangat keras dan sombong. Tentu, tentu saja tidak. Aku, aku, jelas bahwa pria itu sangat takut pada Sima Ying. Dia sangat takut bahwa dia mulai terbata-bata saat dia berbicara. Bahkan tidak mampu menyelesaikan satu kalimat dan mulai melirik ke peringkat enam Marsial King di belakangnya terus-menerus. Saudari Junior Sima, tolong jangan salahkan dia. Dia tidak tahu bahwa andalah yang datang. Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan bertindak sedemikian rupa terhadapmu. Melihat ini, pria dengan budidaya peringkat enam Marsial King berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, ia berpura-pura keras dan berkata kepada peringkat empat Marsial King, cepat minta maaf kepada saudara perempuan Junior Sima. Saudari Junior Sima, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud mengucapkan kata-kata itu. Tolong, sebagai orang yang memiliki moral yang tinggi, jangan tersinggung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang rendahan ini, maafkan aku, mendengar itu. Pangkat empat Raja Beladiri segera menangkupkan tinjunya dengan tangan yang lain dan membungkuk ke Sima Ying untuk mengakui kesalahannya. Dari adegan ini, Chu Feng dapat mengatakan bahwa Sima Ying memiliki status yang sangat luar biasa di aliansi spiritualis dunia. Paling tidak, dia jelas seseorang yang memiliki otoritas di antara generasi muda. Tidak mengherankan bahwa dia akan bersumpah kepada Chu Feng dan Bai Ruachan bahwa jika mereka bergabung dengan World Spiritist Alliance. Dia dapat menjamin bahwa tidak ada yang berani menggertak mereka. Karena kakak laki-laki Dai mengatakannya seperti ini, aku tidak akan bertengkar denganmu tentang kesalahanmu hari ini. Lain kali, buka mata anjing kamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas apa yang terjadi di depan kamu sebelum berbicara, Sima Ying menegur peringkat empat Marsial King. Ya ya ya, aku akan ingat itu. Lain kali, aku pasti akan melakukan itu, pasti melakukan itu, kata peringkat empat Marsial King. Sima Ying mengangkat alisnya yang panjang dan indah dan dengan dingin berteriak, apa? Kamu benar-benar berani memiliki waktu berikutnya? Tidak, tidak, tidak. Itu bukanlah apa yang aku maksud. Tidak akan ada waktu berikutnya. Tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Aku tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Aku tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Lelaki itu segera mulai meminta maaf, dia begitu takut sehingga dia menjadi berkeringat dingin. Saudari Junior Sima, lihat bagaimana kamu membuatnya takut. Katakan, men, beri aku wajah dan maafkan dia. Pada saat ini, lelaki bermarga Dai itu berbicara sekali lagi. Men, aku akan memberikan wajah kakak-kakak Dai hari ini, kata Sima Ying dalam kompromi. Terima kasih saudari Junior Sima atas kemurahan hatimu yang besar. Terima kasih saudara senior Dai karena telah membantu Junior. Melihat bahwa Sima Ying telah memutuskan untuk memaafkannya. Pria itu buru-buru membungkuk dengan tangan dipegang di depannya, satu telapak tangan menangkup tinju lainnya. Seolah-olah dia baru saja lolos dari malapetaka. Selanjutnya, saat dia meminta maaf dan membungkuk pada Sima Ying, dia juga mulai membungkuk dan meminta maaf kepada pria yang bermarga Dai berulang kali. Rasa terima kasih tertulis di wajahnya. Melihat ekspresi bersyukur pada Marsial King peringkat empat itu, pria yang bermarga Dai memiliki ekspresi puas di wajahnya. Baginya, ini adalah sesuatu yang sangat terhormat baginya untuk dilakukan. Adapun mengapa itu terhormat, itu bukan karena peringkat empat Raja Beladiri sekarang sangat berterima kasih padanya. Sebaliknya, itu karena Sima Ying telah memutuskan untuk memberinya wajah ini. Karena itu, dia merasa terhormat. Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa sementara pria bermarga Dai ini memiliki ekspresi puas di wajahnya, matanya belum pernah meninggalkan Sima Ying. Selanjutnya, tatapannya juga agak istimewa. Kemungkinan orang ini tertarik pada Sima Ying. Itu karena dia pernah melirik Chu Feng. Saat itu, matanya dipenuhi niat jahat. Tatapan seperti itu seperti tatapan seseorang memandang musuh mereka, saingan mereka dalam cinta. Meskipun dia berhasil menyembunyikan tatapannya yang buruk dengan baik, Chu Feng bisa melihatnya dengan jelas. Benar saja, pria yang bermarga Dai menoleh ke Chu Feng dan bertanya, Saudari Junior Sima, siapa ini? Hanya, dia memiliki senyum di wajahnya dan tampak sangat ramah terhadap Chu Feng di permukaan. Oh, kakak laki-laki Dai, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu satu sama lain. Ini adalah Chu Feng, seseorang yang berteman denganku di Chianwood Domain. Chu Feng, orang ini adalah Dai Su, kakak senior aliansi spiritualis dunia Dai. Sima Ying memperkenalkan mereka satu sama lain. Kanguru, satu mendengar nama itu, Chu Feng sedikit terkejut. Bukankah Kanguru adalah nama binatang? Haha, ketika aku pertama kali mendengar nama kakak Dai, aku memiliki reaksi yang sama persis denganmu, Sima Ying tertawa keras. Saudari Junior Sima, ketika kamu pertama kali mendengar nama aku, reaksi kamu jauh lebih dilebih-lebihkan daripada brother Chu Feng. Itu benar, kamu tertawa seperti sekarang. Pada saat ini, Dai Su tampak sangat malu. Namun, dia masih memaksakan senyum dan mulai menjelaskan kepada Chu Feng, nama keluarga aku Dai dari Dai, dalam pakaian dua. Ada pun nama aku. Itu Su dari Sarjana 3. Nama aku bukan sama dengan nama binatang semacam itu dengan kantong di perut mereka. Kakak Dai, ini salahmu. Nama kamu benar-benar terdengar konyol. Seharusnya tidak apa-apa bagi kita untuk menertawakannya. Anggap saja itu hal yang baik. Namun, Sima Ying terus tertawa keras. Hanya setelah waktu yang lama dia berpaling ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, ayo, mari kita masuk. Sima Ying, bukankah kita sepakat bahwa aku hanya akan membawamu ke sini? Kata Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa World Spiritist Alliance adalah rumah Sima Ying dan dia pasti akan aman di sini. Dengan demikian, setelah dia membawanya ke sini, dia merasa nyaman dan tidak berencana untuk memasuki aliansi spiritual dunia. Chu Feng, kamu benar-benar tidak berencana untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance kami? Mendengar itu, Sima Ying tidak mau menerimanya, dan tidak ingin membiarkan Chu Feng pergi. Aku harus berterima kasih atas niat baikmu. Namun, kami sudah membahas pertanyaan ini berkali-kali sekarang. Kamu harus tahu apa yang aku rencanakan untuk dilakukan. Jadi, kamu tidak perlu mencoba memaksa aku untuk bergabung, kata Chu Feng. Dalam perjalanan mereka di sini, Chu Feng sudah berkali-kali mengatakan kepada Sima Ying bahwa ia tidak berencana untuk bergabung dengan aliansi spiritualis dunia. Namun, Sima Ying telah mendesak Chu Feng untuk bergabung sepanjang waktu. Sebelum mereka tiba di sini, Sima Ying telah berhenti mendesaknya untuk bergabung. Jadi, Chu Feng berpikir bahwa dia telah menyerah pada pikiran itu. Namun, itu akan muncul sekarang bahwa dia belum benar-benar menyerah. Gadis ini benar-benar terlalu keras kepala. Karena ini masalahnya, aku tidak akan membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Namun, aku punya hadiah yang perlu aku berikan kepada kamu dan perlu masuk aliansi spiritual dunia untuk mendapatkannya. Tunggu aku di sini, apa tidak masalah denganmu? Sima Ying tiba-tiba meraih ke tangan Chu Feng. Matanya berkedip-kedip dengan kecerahan dan bibir merah muda kecilnya terangkat. Dia tampak sangat cantik dan menyedihkan saat dia memohon. Adegan ini mengejutkan Dai Su dan yang lainnya. Mulut mereka terbuka lebar saat mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Sima Ying bertindak begitu apik. Jadi, itu benar-benar terlalu mengejutkan. Jika ini diketahui oleh World Spiritist Alliance, itu pasti akan menjadi berita besar. Itu karena hampir semua orang dari World Spiritist Alliance tahu orang macam apa Sima Ying. Dia hanyalah sedikit cabai yang tidak bisa dipikirkan. Selain kakeknya dan spiritis dunia manajemen lainnya dari World Spiritist Alliance, dia tidak takut pada orang lain. Belum pernah dia mengakui kekalahannya kepada orang lain. Bahkan ketika menghadapi kakeknya dia akan bertindak seperti anak manja. Namun, saat ini, dia benar-benar bertindak sedemikian rupa kepada seseorang dari generasinya sendiri. Ini benar-benar peristiwa yang sangat mengejutkan, mampu menggulingkan kesan yang dimiliki semua orang tentang Sima Ying. Untuk lima laki-laki, mereka menerimanya dengan relatif baik, dan hanya terkejut. Namun, Dai Su berbeda. Ekspresinya telah berubah sepenuhnya. Yang tampak di matanya adalah amarah yang membakar yang terpancar dari lubuk hatinya. Tatapannya tampaknya mampu memakan seseorang hidup-hidup. Namun, tatapan semacam ini hanya berlangsung sesaat ketika ia berhasil dengan cepat menyembunyikannya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Baiklah kalau begitu, cepat kembali. Melihat cara Sima Ying bertindak, Chu Feng tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Yay, kalau begitu, tunggu aku di sini. Kamu pasti tidak harus pergi. Aku akan segera kembali. Ingat, kamu harus menunggu aku di sini. Melihat bagaimana Chu Feng menyetujuinya, Sima Ying sangat senang. Dia mengambil plat judul dari kosmosak dan menuangkan energi roh ke dalamnya. Segera setelah itu, alun-alun di bawah kakinya mulai berkedip dengan cahaya. Saat cahaya bersinar, Sima Ying menghilang. Jelas bahwa dia telah melalui formasi dan masuk jauh ke bawah tanah, ke aliansi spiritual dunia. Sai, gadis ini, setelah melihat Sima Ying pergi, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan seberapa kuat kekuatan pengamatannya, dia secara alami tahu apa yang Sima Ying rencanakan akan lakukan. Dia pasti tidak pergi untuk mendapatkan sesuatu. Kemungkinan besar, dia memiliki semacam metode untuk menahan Chu Feng di World Spiritist Alliance. Namun, terlepas dari metode apa yang mungkin dia miliki, Chu Feng tidak tertarik pada itu. Karena Chu Feng tidak ingin bergabung dengan World Spiritist Alliance, tidak ada yang bisa mengubah hatinya. Namun, tetap bahwa Sima Ying adalah temannya. Jika dia bersih keras itu, itu akan cukup sakit kepala untuk Chu Feng juga. Dengan demikian, Chu Feng tidak berencana untuk tinggal di sini dan menunggu Sima Ying kembali. Untuk pergi dengan tenang, dia memutuskan untuk pergi tanpa pamit. Saudaraku, aku memiliki sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu. Aku harap kamu semua dapat memberitahu Sima Ying bahwa aku menyesal tidak dapat menunggu dia kembali hari ini dan bahwa aku akan mengunjunginya di masa depan untuk meminta maaf kepadanya. Kata Chu Feng kepada Daisu dan yang lainnya. Bab 1298 apa yang kamu coba lakukan? Kakak Chu Feng, kamu akan pergi. Tapi bukankah adik perempuan Junior Sima meminta kamu untuk menunggunya di sini? Saudara Chu Feng, kamu harus menunggu sebentar. Bahkan jika kamu pergi, akan lebih baik bagi kamu untuk secara pribadi memberitahu adik Junior Sima tentang hal itu. Kalau tidak, itu akan sangat sulit bagi kami untuk menyampaikan pesan kamu kepadanya. Betul, dengan seberapa akrab kamu dengan adik perempuan Sima, kamu harus tahu tentang temperamennya. Lebih baik kamu memberitahunya tentang hal itu sendiri. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, kelima pria itu segera mulai panik. Mereka semua takut pada Sima Ying dan takut dia akan marah dan menyalahkan mereka setelah Chu Feng pergi. Dengan demikian, mereka semua mulai mendesak Chu Feng untuk tidak pergi. Sejujurnya, ketika Chu Feng melihat ekspresi sulit di wajah lima pria ini, dia mulai ragu-ragu. Dia mengenal Sima Ying dengan sangat baik. Dengan temperamennya, sangat mungkin dia akan mempersulit orang-orang ini. Jika itu yang terjadi, maka Chu Feng akan melibatkan mereka. Apa yang kalian semua lakukan? Sejak kapan kamu semua mengganggu urusan orang lain? Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Saudara Chu Feng tidak ingin tinggal di sini, dan menolak untuk bahkan memberi wajah saudara perempuan Junior Sima. Jadi, mengapa kamu semua bertingkah begitu campur tangan? Mencoba ikut campur dalam bisnis orang lain? Kamu anggap dirimu apa? Tepat pada saat ini, Daisu tiba-tiba berbicara dengan cara yang aneh. Tidak hanya nadanya dipenuhi dengan P3L4 Cur, dia bahkan secara tidak langsung menghina Chu Feng. Perubahan sikapnya sangat besar, itu adalah perbedaan yang jelas dari penampilan yang baik hati yang dia tunjukkan sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Daisu, kelima pria itu buru-buru menutup mulut mereka. Dapat dilihat bahwa sementara mereka takut pada Sima Ying, mereka juga takut pada Daisu. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum kepada Daisu dan tidak banyak bicara. Itu karena Chu Feng sudah tahu orang macam apa Daisu ini. Alasan mengapa dia bertindak begitu sopan terhadap Chu Feng sebelumnya adalah karena Sima Ying hadir. Sekarang setelah Sima Ying pergi, dia benar-benar membuka kedok dirinya sendiri. Dengan demikian, tindakannya saat ini sama sekali tidak aneh. Oleh karena itu, Chu Feng tidak repot-repot mengatakan apa-apa dan, dengan gerakan tubuhnya, ia melonjak ke langit dan mulai pergi. Kakak Chu Feng, karena kamu datang, kamu seorang tamu. Karenanya, izinkan aku untuk mengirim kamu pergi, tepat pada saat ini, mata Daisu menyipit. Dengan senyum yang disengaja di wajahnya, dia terbang ke Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menolaknya. Namun, dia juga tidak repot-repot menjawabnya. Sebagai gantinya, ia melanjutkan terbang ke arah formasi teleportasi kuno. Sama seperti ini, mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang dengan jarak kurang dari 100 meter di antara mereka, terus terbang menuju formasi teleportasi kuno. Namun, tepat setelah mereka berdua terbang jauh dari pegunungan, kilatan tak menyenangkan melintas di mata Daisu yang mengikuti di belakang Chu Feng. Tiba-tiba, dia menembak telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan bela diri melonjak menjadi batu besar yang menabrak punggung Chu Feng. Serangannya sangat mendadak dan kecepatannya sangat cepat. Pada jarak seperti itu, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menghindari serangan itu. Pada saat ini, senyum puas muncul di wajah Daisu. Dia merasa bahwa Chu Feng pasti akan dibunuh. Bang, namun, tepat ketika Daisu merasa bahwa serangannya pasti akan mendarat di Chu Feng, Chu Feng tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Segera setelah itu, kilat berubah menjadi sinar berbentuk bulan sabit dan benar-benar menghancurkan serangan Daisu. Setelah Chu Feng mengalahkan serangan Daisu, ia tidak menunjukkan ekspresi kemarahan. Alih-alih dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Kamu akhirnya mengungkapkan ekor rubahmu? Dari cara aku melihatnya, nama kamu seharusnya bukan Kanguru. Sebaliknya, kamu harus disebut sampah. Kamu berani menyebutku sampah, kamu hanya meminta untuk mati. Daisu, yang sudah membuka diri, berteriak dengan marah. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dan mulai menghujani badai serangan ke arah Chu Feng. Niatnya sangat jelas, ia berencana untuk membunuh Chu Feng. Bang, 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 bang. Serangan sengit terbang menuju Chu Feng tanpa henti. Riak energi hebat meledak tanpa henti. Namun, tidak peduli apa jenis serangan yang digunakan Daisu, dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikitpun. Meskipun kultivasinya cukup baik dan dia telah memasukkan teknik roh ke dalam serangannya, menyebabkan mereka menjadi sangat istimewa dan bahkan layak dipuji. Kekuatan bertarungnya tidak terlalu banyak. Paling-paling dia hanya memiliki kekuatan pertempuran untuk bertarung melawan peringkat 7 Martial Kings. Dengan kekuatan pertempuran tingkat itu, dia hanya tidak layak disebutkan ketika sebelum Chu Feng. Sialan, orang ini sebenarnya mampu bertahan melawan seranganku. Melihat bahwa serangannya tidak berguna, Daisu, yang ingin membunuh Chu Feng, mulai panik karena marah. Merasa bahwa situasinya tidak baik, Daisu tidak mencoba menahan apapun lagi. Dia membentuk segel tangan dengan tangannya dan kemudian dengan tiba-tiba menembaknya dengan eksplosif. Ledakan. Saat kekuatan bela diri mengamuk, cahaya mulai memancar di sekitar. Sinar cahaya merah menyala yang berisi sangat destruktif menembus-menembus ruang dan dibebankan ke Chu Feng. Ini bukan serangan biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan Marsial Tabu, keterampilan Marsial Tabu Mortal. Keterampilan bela diri Tabu Mortal sangat ganas. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keterampilan bela diri Tabu Mortal, mereka masih akan bertindak sangat hati-hati. Namun, Chu Feng tidak melakukannya. Saat dia menghadapi sinar cahaya merah yang mampu menembus ruang angkasa, Chu Feng tidak menghindar atau mengatur pertahanan. Hanya ketika sinar cahaya itu akan mencapai dia, Chu Feng memegang dadanya ke depan, membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisap setegup udara dingin. Huh, dalam sekejap, energi alami di sekitar mereka mulai runtuh menyusul munculnya angin kencang. Bahkan sinar cahaya berwarna merah menyala itu mulai melengkung dari angin kencang. Pada akhirnya, mereka sebenarnya tersedot ke dalam mulut Chu Feng. Setelah seberkas cahaya memasuki mulutnya, Chu Feng menutup mulutnya dan kemudian, dengan, ledakan, seberkas cahaya itu akhirnya meledak di mulut Chu Feng. Namun, meskipun sinar cahaya destruktif itu meledak di mulut Chu Feng, Chu Feng masih benar-benar tidak terluka. Hanya, asap hitam mulai naik dari sudut mulutnya. Keterampilan bela diri ini cukup bagus. Hanya, itu sia-sia untuk digunakan oleh kamu, kata Chu Feng mengejek. Namun, pada saat ini, kulit Daisu sudah berubah pucat. Matanya terbuka lebar dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa Chu Feng hanyalah peringkat lima martial king dan bahwa dia akan dapat dengan mudah menghilangkannya. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Chu Feng tidak hanya bertahan melawan semua serangannya, ia bahkan memakan tabu martial skill tanpa terluka sedikitpun. Apa yang ditampilkan Chu Feng membuatnya terkejut dan takut? Dia bukan orang bodoh, dan ketika berdiri, dia tahu bahwa Chu Feng sangat kuat dan bahwa dia tidak cocok untuknya. Namun, meskipun ini masalahnya, dia tidak gemetar ketakutan. Sebaliknya, dia berpura-pura tenang dan berkata, Brother Chu Feng benar-benar terampil. Tidak heran kamu bisa bersama dengan adik perempuan Sima. Namun, aku harus mengingatkanmu tentang ini. Saudari Junior Sima memiliki bakat luar biasa. Di World Spiritist Alliance, banyak orang merindukannya. Orang-orang itu, terlepas dari apakah itu kekuatan pribadi atau latar belakang mereka, tidak satupun dari mereka yang dapat kamu bandingkan. Demi kamu. Aku menyarankan kamu untuk pergi dari adik Junior Sima dan tidak datang untuk menemukannya di masa depan. Lain, jika orang-orang itu mencari tahu, kamu akan menghadapi masa-masa sulit. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Daisu melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Melihat ini, Chu Feng berbicara untuk menghentikannya. Aku memperingatkanmu karena kebajikan, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Namun, Daisu tidak berhenti sama sekali. Dia terus maju terburu-buru. Setiap langkah darinya memunculkan angin. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak beberapa ribu meter. Tanpa memalingkan kepalanya, dia dengan gila berlari menuju World Spiritist Alliance. Dia berusaha melarikan diri. Was. Namun, tiba-tiba, kilatan cahaya melewatinya. Seperti iblis, Chu Feng muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Kamu, melihat betapa cepatnya kecepatan Chu Feng, Daisu sekali lagi terkejut. Saat masalah berdiri, dia tahu pasti bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Jadi, dengan ekspresi baik hati di wajahnya, dia bertanya, Saudara Chu Feng, apakah masih ada sesuatu yang kamu butuhkan? Daisu, seranganmu sebelumnya sangat dahsyat. Sudah jelas bahwa kamu ingin membunuhku. Namun sekarang, kamu berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kamu mencoba untuk pergi? Apakah kamu menganggapku, Chu Feng, untuk orang bodoh? Atau mungkinkah kamu yang bodoh? Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Di wajahnya ada senyum dingin. Bab 1299 siksaan yang memalukan. Ap, ap, apa yang kamu rencanakan? Pada saat ini, Daisu benar-benar panik. Ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya sudah tidak ada lagi, sebagai gantinya adalah teror yang tak ada habisnya. Mereka berada di antah-berantah, tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang. Lain, dia tidak akan memilih untuk mencoba membunuh Chu Feng di tempat ini. Namun, status mereka berdua telah benar-benar terbalik. Dia, yang seharusnya menjadi orang yang membunuh Chu Feng, malah menjadi mangsa Chu Feng. Dia takut, sangat takut, takut dari lubuk hatinya. Meskipun tempat ini secara teknis masih merupakan wilayah aliansi spiritual dunia, sebagai anggota aliansi spiritual dunia, ia tahu betul bahwa tidak ada yang menjaga tempat ini. Jika Chu Feng benar-benar berani untuk membunuhnya dan melenyapkan tubuhnya, tidak ada yang bisa menentukan di mana dia telah mati dan siapa yang telah dia bunuh. Aku tidak berencana untuk berbuat banyak. Hanya, aku ingin memberitahu kamu berapa harga yang harus dibayar seseorang untuk menyerang aku, kata Chu Feng. Kamu berani, menurut kamu di mana ini? Kamu pikir aku ini siapa? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku di sini, kamu tidak hanya tidak akan bisa pergi dengan selamat, kerabatmu juga akan terlibat dengan kamu. Melihat bahwa situasinya sangat buruk. Daisu dengan ganas mengancam Chu Feng. Dia ingin menakut-nakuti Chu Feng dengan aliansi spiritualis dunia dan membuatnya agar Chu Feng tidak bertindak ceroboh. Apakah begitu? Kalau begitu, aku ingin melihat apakah aku benar-benar tidak akan bisa pergi dengan aman setelah membunuhmu. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kilat mulai berkedip di matanya. Ekspresinya juga berubah sedingin es. Pada saat yang sama, jumlah niat membunuh yang tidak terbatas menutupi seluruh wilayah. Seperti iblis yang bersembunyi di awan hitam, niat membunuh Chu Feng benar-benar mengelilingi Daisu, menutup semua jalur pelarian baginya. Jangan, jangan bunuh aku. Merasakan niat membunuh Chu Feng, Daisu mulai menggigil ketakutan. Saat kakinya melemah, aliran panas menggulung selangkangan celananya, membasahi mereka. Dalam sekejap, bau busuk muncul. Setelah menciumnya, Chu Feng mengerutkan kening. Dia kemudian menunjukkan senyum menghina dan berkata, lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Melihat penampilan Daisu saat ini, Chu Feng kehilangan niatnya untuk membunuh. Meskipun orang ini memiliki niat untuk membunuh Chu Feng sebelumnya, dia sebenarnya pengecut besar. Bagi orang-orang seperti dia, bahkan jika mereka harus dilepaskan, mereka tidak akan membuat masalah baginya di masa depan. Itu karena mereka tidak memiliki potensi untuk melakukannya. Dengan demikian, untuk Chu Feng, membunuh orang seperti itu akan membiarkan mereka dengan ringan. Dengan demikian, dia merasa bahwa akan lebih baik membiarkan Daisu hidup sehingga dia bisa melihat celah kekuatan yang akan tumbuh di antara mereka dan menyesali keputusan yang telah dia buat hari ini dan selamanya. Hidup dalam ketakutan. Namun, niat membunuh Daisu sebelumnya sangat dalam. Jika bukan karena Chu Feng menjadi sangat kuat, Daisu ini pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan aman. Kemungkinan Chu Feng akan kehilangan nyawanya karena Daisu ini hari ini. Jadi, untuk orang-orang seperti dia, bahkan jika Chu Feng mengampuni hidupnya, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan damai, pasti ada semacam hukuman. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng meraih kerah Daisu dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya menjadi kepalan tangan dan menghancurkannya dengan keras di wajah Daisu. Dengan hanya beberapa pukulan, wajah Daisu menjadi berdarah dan bengkak. Bukan saja hidungnya hancur begitu keras hingga roboh, giginya tidak saja hancur, salah satu matanya bahkan buta. Namun, Chu Feng masih tidak bisa menghilangkan amarahnya. Dengan demikian, tinjunya berubah menjadi cakar, dan ia meraih ke bahu Daisu dan memutar lengannya. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba menendang kaki kanan Daisu, mematahkannya dengan kejam. Ah, maafkan aku, maafkan aku, aku mohon padamu. Saudaraku Chu Feng, kamu kakekku, kamu leluhurku, tolong, aku mohon padamu, maafkan aku, jangan pukul aku lagi. Hanya dalam sekejap, tubuh Daisu dipenuhi memar dan luka. Namun, selain berteriak, Daisu tidak berani mengatakan apa-apa tentang pemukulan Chu Feng. Seperti seorang cucu, ia mulai memohon ampun kepada Chu Feng tanpa henti. Chu Feng tiba-tiba berhenti memukuli Daisu dan dengan dingin berkata, skram. Kakekmu, Chu Feng, dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi, kamu, kamu benar-benar membiarkan aku pergi? Mendengar itu Chu Feng berencana untuk melepaskannya. Daisu sangat terkejut. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi curiga, dia tidak berani percaya apa yang dikatakan Chu Feng nyata. Enyahlah sekarang, Chu Feng mengangguk. Terima kasih, Brother Chu Feng, Terima kasih, Brother Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng mengangguk, Daisu segera mulai terhuyung, berguling dan merangkak kembali dari tanah. Kemudian, tanpa peduli tentang hal lain, dia melonjak ke langit dan mulai terbang ke arah aliansi spiritualis dunia. Kecepatan Daisu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas beberapa mil jauhnya. Ketika dia berbalik dan tidak melihat Chu Feng di belakangnya, dia berpikir bahwa Chu Feng benar-benar membiarkannya pergi. Chu Feng, tunggu saja. Begitu aku kembali ke World Spiritist Alliance, aku akan menemukan saudara senior aku untuk membantu aku. Aku akan memberitahu kamu apa konsekuensi dari mengalahkan aku, Daisu, nantinya. Pada saat ini, Daisu menggertakkan giginya karena marah. Penampilan pengecut dari sebelumnya tidak lagi hadir padanya. Sebaliknya, itu benar-benar digantikan dengan penampilan yang menyeramkan. Bas. Namun, pada saat ini, formasi roh besar tiba-tiba menutupi langit dan bumi. Kecepatan di mana pembentukan roh itu terbentuk sangat cepat sehingga langsung melampaui Daisu, menjebaknya di dalamnya. Ketika Daisu menoleh, ekspresinya segera mengambil perubahan besar. Itu karena, pada saat ini, Chu Feng muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia juga berada dalam formasi roh. Sangat jelas bahwa Chu Feng yang menciptakan pembentukan roh ini. Ketika dia melihat pembentukan roh, Daisu mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia takut setengah mati. Karena Daisu adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dia bisa mengatakan betapa kuatnya formasi roh di hadapannya. Dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi menggunakan kekuatan bela diri, juga tidak mungkin baginya untuk membuat celah menggunakan teknik roh dunia. Tidak ada cara baginya untuk keluar dari pembentukan roh ini. Kakak Chu Feng, kamu, 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 kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu. Pada saat ini, ekspresi Daisu sangat jelek. Dia menangis hatinya. Dia tidak tahu apakah Chu Feng benar-benar berencana untuk membiarkannya pergi atau tidak membiarkannya pergi. Aetherway, dia merasa bahwa dia sedang dipermainkan sampai mati oleh Chu Feng. Aku, Chu Feng, selalu menjadi orang yang menepati janji aku. Karena aku mengatakan bahwa aku akan membiarkan kamu pergi, aku secara alami akan membiarkan kamu pergi. Hanya, dengan penampilanmu saat ini, bagaimana mungkin kamu bisa menjelaskan dirimu kepada seniormu dan para tetua aliansi spiritualis dunia saat kamu kembali? Sembuhkan luka dengan cepat, belum terlambat bagi kamu untuk kembali setelah menyembuhkan diri sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Daisu baru saja akan marah. Niat Chu Feng sangat jelas, ia memberi tahu Daisu untuk menghapus semua bukti pemukulan Chu Feng. Saat masalah berdiri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Chu Feng sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya pilihan adalah mengikuti perintah Chu Feng. Dengan demikian, Daisu mulai minum obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri di tempat. Pada saat yang sama, ia membuat formasi roh untuk mengembalikan mata yang telah dihancurkan oleh Chu Feng, serta dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya yang lain. Termasuk lengan dan kaki yang patah oleh Chu Feng. Daisu praktis menggunakan semua teknik yang dia tahu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan tercepat. Dia tidak berani berjalan lambat. Itu karena dia takut, dia takut Chu Feng tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk membunuhnya. Hah, melihat Daisu yang berlumuran darah, yang hanya memiliki satu lengan dan kaki yang bekerja, buru-buru mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Chu Feng tertawa kecil. Chu Feng kemudian memutuskan untuk duduk di langit dalam posisi bersilah, dan mulai menonton Daisu seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan. Pembentukan roh yang telah diatur Chu Feng adalah pembentukan roh dua lapis. Lapisan pertama adalah formasi penyegelan, dan lapisan kedua adalah formasi penyembunyian. Dengan demikian, Chu Feng tidak khawatir bahwa seseorang akan menemukan mereka, juga tidak khawatir bahwa seseorang akan mengetahui bahwa dia telah memukuli Daisu. Dia melakukan semua ini karena dia ingin melihat penampilan Daisu saat ini dengan matanya sendiri. Sial, aura ini, tiba-tiba, tatapan Chu Feng berubah sangat. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah aliansi spiritualis dunia. Tepat pada saat ini, gelombang energi yang sangat kuat telah datang dari arah itu. Setelah ledakan keras, formasi pemeterayan Chu Feng dan formasi menyembunyikan keduanya dihancurkan. Setelah dua formasi dihancurkan, seorang pria tua perlahan-lahan muncul dari riak energi kacau. Jelas bahwa orang tua ini telah menghancurkan formasi roh Chu Feng. Bab 1300 Tetua Miao, Kakek Miao. Setelah riak energi secara bertahap menghilang, penampilan pria tua itu secara bertahap muncul di depan Chu Feng. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut seperti bulu-bulu bangau putih salju dan kulit seperti anak kecil, satu dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan memancarkan aura yang sangat kuat. Dia adalah kaisar setengah bela diri. Namun, bahkan Chu Feng tidak dapat mengetahui tingkat setengah marsial kaisar dia. Kultivasinya benar-benar tak terduga. Lebih jauh, dia adalah seorang spiritualis dunia, karena dia mengenakan jubah kerajaan spiritualis dunia. Namun, ini bukan poin penting. Poin penting adalah plat judul tergantung di pinggangnya. Itu adalah plat judul aliansi spiritis dunia. Namun, itu benar-benar berbeda dari plat judul yang dimiliki Sima Ying dan Daisu. Plat judulnya sama dengan plat judul yang dimiliki Sima Huoli. Itu bukan plat judul murid biasa, itu adalah plat judul spiritis dunia manajemen. Tampaknya situasinya benar-benar buruk kali ini. Pada saat ini, bahkan Chu Feng mulai mengerutkan kening ketakutan. Setelah dengan kejam menghajar seorang murid dari World Spiritis Alliance di wilayah mereka, ia akhirnya bertemu dengan seorang spiritis manajemen dunia World Spiritis Alliance. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini bukan kabar baik. Huuh, tiba-tiba, pria tua itu melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, angin kencang muncul di mana-mana dan menyapu langit. Riak energi yang memenuhi langit langsung terhempas oleh angin kencang. Apa yang kalian berdua lakukan? Pria tua itu dengan dingin menatap Chu Feng dan Daisu dan bertanya dengan nada dingin. Tetua Miao, selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika dia melihat pria tua itu, Daisu berhenti menyembuhkan dirinya sendiri dan segera berlari ke pria tua itu. Berlutut di tanah dan mulai memohon bantuan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keluhan. Daisu, apa yang terjadi padamu? Tetua Miao bertanya pada Daisu. Dia melakukan ini, dia melakukan semua ini. Namanya adalah Chu Feng, dia adalah teman yang adik perempuan Sima kenal di Chianwood Domain. Dia dibawa ke sini oleh saudari Junior Sima. Awalnya, adik Junior Sima ingin Chu Feng ini tinggal di sini dan menunggunya. Namun, dia bersikeras pergi. Kami mencoba mendesaknya untuk tetap tetapi dia menolak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang adalah tamu. Karena itu, karena dia berkeras untuk pergi, aku memutuskan untuk bersikap sopan terhadap tamu kami dan pergi untuk mengirimnya pergi. Namun, tidak pernah aku bayangkan bahwa dalam perjalanan ketika aku mengirimnya pergi. Dia tiba-tiba meletus dengan niat membunuh dan ingin membunuh aku karena hubungan baik aku dengan saudari Junior Sima. Aku tertangkap basah dan menerima serangan diam-diam dari dia. Ini sangat menurunkan kekuatan bertarung aku dan membuat aku tidak bisa melawannya. Untungnya, tetua Miao telah tiba di waktu yang tepat. Kalau tidak, murid ini akan kehilangan nyawanya karena Chu Feng itu, Daisu menjelaskan dengan ekspresi keluhan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Daisu, Chu Feng terdiam. Daisu ini benar-benar tidak tahu malu. Ini akan menjadi satu hal untuk membalikkan yang benar dan yang salah. Tetapi Daisu ini sebenarnya menempatkan semua perilakunya yang tidak tahu malu pada Chu Feng. Dia hanya tak tahu malu seperti yang bisa dilakukan. Daisu, apa yang kamu katakan kebenaran? Tetua Miao memandang ke Daisu dan bertanya untuk mengkonfirmasi. Tidak bohong. Tetua Miao, tolong bantu murid ini mendapatkan keadilan. Daisu berlutut kepada Tetua Miao. Men, kamu bisa bangun, orang-orang dari World Spiritist Alliance kami bukanlah orang yang bisa disentuh siapapun, Tetua Miao memandang Chu Feng dan berkata dengan nada dingin. Terima kasih Tetua Miao. Setelah itu, Daisu bangkit dari berlutut dan mulai melihat ke Chu Feng dengan senyum dingin di wajahnya. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tetua Miao akan menghukum Chu Feng. Namun, Tetua Miao tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan tamparan keras dan jelas mendarat di wajah Daisu. Tamparan itu begitu kuat sehingga menjatuhkan Daisu. Hanya setelah berputar lebih dari selusin kali Daisu berhasil menenangkan dirinya, dia bahkan hampir jatuh ke tanah. Tamparan itu benar-benar kejam. Itu secara langsung merusak satu sisi wajah Daisu. Jejak telapak tangan yang sangat besar tidak hanya muncul di wajah Daisu, itu bahkan menembus tulangnya. Tetua Miao, mengapa, pada saat ini, Daisu terpanah? Dia memegangi wajahnya yang berdarah tanpa henti dan berdiri di sana dengan ekspresi kaget. Jika semuanya seperti yang kamu katakan, maka Chu Feng secara alami harus dihukum. Namun, jika ada kebohongan dalam kata-kata kamu, maka orang yang harus dihukum adalah kamu, Tetua Miao memandang Daisu dan dengan dingin berkata. Tetua Miao, apa yang kamu katakan? Murid ini tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan itu. Murid ini benar-benar tidak pernah berbohong kepada kamu, Daisu menjelaskan dengan ekspresi bersalah. Huh, kamu berani terus berbohong, Tetua Miao dengan dingin mendengus. Setelah itu, dengan lambayan lengan bajunya, ruang di sampingnya mulai sedikit bergetar. Sebenarnya ada formasi penyembunyian di lokasi itu. Namun, formasi penyembunyian itu menghilang. Saat formasi penyembunyian menghilang, seorang wanita cantik muncul. Itu adalah Sima Ying. Saudari junior Sima, ketika dia melihat Sima Ying, Daisu sangat terkejut dan ketakutan memenuhi matanya. Adapun Chu Feng, tegang pikirannya terangkat. Karena masalah ini terkait dengan Sima Ying, kemungkinan besar Tetua Miao ini tidak datang untuknya. Sebagai gantinya, dia harus datang untuk Daisu sebagai gantinya. Benar saja, setelah Sima Ying muncul, dia mengulurkan tangannya dan mulai menamparkan wajah Daisu tanpa henti. Pou, 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 satu tamparan keras demi satu. Setelah tamparan sengit, dia mulai meninju dan menendang Daisu. Daisu, yang telah banyak pulih setelah menyembuhkan dirinya sendiri, sekali lagi dipukuli dengan luka dan memar oleh Sima Ying. Penampilannya bahkan lebih menyedihkan daripada saat Chu Feng memukulinya. Saudari junior Sima, jangan pukul aku lagi. Jangan pukul aku, tolong jangan pukul aku. Dalam ketidakberdayaan, Daisu tidak punya pilihan selain meminta maaf. Daisu, aku menganggapmu sebagai kakak laki-laki, namun kamu sebenarnya tidak tahu malu. Hal-hal yang telah kamu lakukan pada Chu Feng sebelumnya dilihat oleh tetua Miaoz dan aku. Namun, kamu berani terus berbohong, betapa tidak tahu malunya kamu. Namun, Sima Ying tidak menghentikan serangannya sama sekali. Sebagai gantinya, dia mulai mengutuk Daisu saat dia memukulnya. Semakin dia memukulnya, semakin kuat pemukulannya. Penampilannya sepertinya mengindikasikan bahwa dia berharap bisa mengalahkan Daisu sampai mati. Setelah mendengar apa yang dia katakan, kulit wajah Daisu langsung berubah pucat. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani memohon pengampunan lagi. Dia mengepalkan giginya dan diam-diam menahan pemukulan dari Sima Ying. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kejahatannya telah terungkap. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari mengapa tetua Miaoz dan Sima Ying memukulnya. Setelah menyadari alasannya, tidak ada yang bisa dia katakan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima hukuman dalam diam. Yinger, itu sudah cukup, kamu bisa berhenti. Akhirnya, tetua Miaoz berbicara untuk memberitahu Sima Ying untuk berhenti. Setelah tetua Miaoz berbicara, Sima Ying dengan kejam memukul Daisu beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Daisu, kamu benar-benar mengecewakanku. Mempertimbangkan kakek kamu, aku tidak akan mengumumkan kejahatan kamu secara terbuka. Namun, aku akan memberitahu kakek kamu tentang apa yang telah kamu lakukan sehingga dia dapat menghukum kamu. Kembali, jangan terus menjadi aib di sini, tetua Miaoz berkata dengan dingin. Terima kasih tetua Miaoz, terima kasih saudara perempuan Junior Sima, kali ini, Daisu tidak berani ragu. Dia berbalik dan segera mulai terbang menuju World Spiritist Alliance. Meskipun dia berhasil melarikan diri secara sempit, Daisu tidak dapat bersuka cita sedikitpun. Itu karena dia tahu bahwa setelah hari ini, prospek masa depannya telah hancur. Dengan status tetua Miaoz, jika dia ingin mengalahkan Daisu, itu akan semudah menginjak semut. Chu Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah kakek Miaoz. Di World Spiritist Alliance, selain kakek aku, dia yang paling mencintai aku. Kakek Miao, dia adalah Chu Feng. Jika bukan karena bantuannya di Sima Villa, tidak hanya Ying tidak akan mampu menjaga jasad kakeknya, Ying juga kemungkinan akan kehilangan nyawanya di sana juga, kata Sima Ying. Ying, kamu sudah menderita. Namun, yakinlah, aliansi spiritualis dunia kami pasti akan membalas kakekmu. Tetua Miao berjalan mendekat dan dengan lembut membelai rambut Sima Ying dengan sedih. Meskipun ekspresinya saat ini tidak sedingin sebelumnya, itu masih sangat tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa tetua Miao memiliki ekspresi seperti itu. Dia tidak berpura-pura ekspresi itu, dia sebenarnya merasa seperti itu. Itu bukan karena Chu Feng atau Daisu, melainkan karena kematian Sima Huoli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.